Komunitas Trail Adventure Bulungan atau Kita Bulungan mengadakan kegiatan latihan bersama Farm Trail Birau 2021. Wakil Bupati Bulungan Ingkong Allah hadir dalam kegiatan ini didampingi oleh Ketua Panitia Kita Bulungan, Insinyur Hairul. Kegiatan ini masih masuk dalam rangkaian acara peringatan Hari Jadi Kabupaten Bulungan ke-61 dan Tanjung Selor ke-231. Dan untuk mengetahui lebih detailnya terkait acara ini sudah bergabung bersama kami ada rekan wartawan dari Tribun Kautara, Georgie Setanah Silalahi yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Halo Georgie. Halo Rekan Dea Selamat Siang. Georgie, berdasarkan pantauan Anda tadi bisa Anda informasikan siapa saja pejabat yang ikut dalam rangkaian acara real tersebut? Baik, Rekan Dea Selamat Siang Tribuners. Pada hari ini rangkaian acara bertajuk latihan bersama Farm Trail Birau 2021 diikuti oleh Wakil Bupati Ingkom Allah dan Ketua Pelaksana latihan bersama Farm Trail Birau 2021, yaitu Insinyur Hairul, selaku juga Kepala Dinas PU Bulungan. Kemudian rangkaian acara sudah terlihat penuh dari pukul 7.30 pagi tadi yang juga para peserta sudah memadati halaman kantor Bupati Bulungan. Sementara itu Pak Bupati Bulungan Syarwani berhalangan dikarenakan ada melaksanakan kegiatan pertemuan di Jakarta. Rekan Dea. Oke, lalu berapa totalnya jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini dan dari mana saja mereka? Georgi. Baik, Rekan Dea. Terima kasih untuk data terkonfirmasi mengikuti rangkaian Farm Trail Birau 2021 Bulungan ini mencapai 300 lebih. yang terdiri juga dari Berau, Kalimantan Timur, juga ada dari Kutai Timur, itu dari Muara Wahau, Dea. Untuk rutanya berdasarkan pantauan Anda, bagaimana saja mereka? Baik, Rekan Dea. Terima kasih. Seperti yang disampaikan sambutan Wakil Bupati 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 Bulungan, kegiatan ini bukan ajang kompetensi, tapi lebih mengutamakan kebersamaan. Dan juga beliau menyampaikan rangkaian acara tadi start melalui kantor bupati tentunya, rutenya ke arah Jalan Ranti, lalu ke Gunung Seriang, lanjut ke Jalan Jelarai, masuk ke Tengkapak, kemudian kilometer sembilan, lalu ke kini terakhirnya kilometer dua belas dan enam belas. Dan juga ingkong ala berharap melalui kegiatan trail adventure ini dapat menjadi sarana untuk mengenalkan medan atau wilayah Bulungan kepada komunitas trail di Indonesia maupun Kaltara, dan juga profesi tetangga Berau, yaitu Kalimantan Timur dan juga Kutai Timur. Kembali ke studio Rekan Dea. Terima kasih. Baik. Terima kasih Rekan Jurnalis Tribun Kaltara, Jarji Disilalahi, untuk informasi Anda selamat kembali bertugas. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!